Pada tutorial sebelumnya, lokasi titik pada koordinat bola ditentukan oleh radius Ruh, azimutheta, dan zenit V. Dan, lokasi titik pada koordinat rektangular ditentukan oleh absciss X, koordinat Y, dan aplikat Z. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk mengubah lokasi titik dari koordinat bola menjadi koordinat rektangular? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melakukan super impuls antara kedua sistem koordinat. Untuk mempermudah proses selanjutnya, setiap titik akan diidentifikasi dalam bentuk huruf. Bagian bawah adalah A, B, C, dan D. Sedangkan bagian atas adalah E, F, G, dan H. Sudut HDF adalah zenit V. Sudut HDB adalah azimutheta. Panjang DF adalah radius Ruh. Panjang DA adalah absciss X. Panjang DC sama dengan panjang AB adalah ordinat Y. Panjang TH adalah aplikat Z. Untuk memperoleh nilai X, Y, dan Z sebagai fungsi dari V, Theta, dan Ruh, kita membutuhkan pengetahuan terkait trigonometri. Cos V adalah panjang TH dibagi dengan panjang DF. Sehingga, Z adalah Ruh cos V. Sin V adalah panjang HF dibagi dengan panjang DF. Sehingga, panjang HF adalah Ruh sin V. Panjang DB sama dengan panjang HF, yaitu Ruh sin V. Cos Theta adalah panjang AB dibagi dengan panjang DB. Sehingga, X adalah Ruh sin V cos Theta. Sin Theta adalah panjang AB dibagi dengan panjang DB. Sehingga, Y adalah Ruh sin V sin Theta. Kita telah mendapatkan nilai dari semua besaran. Sebagai gambaran, kita akan mengubah titik 5,30 derajat, 0,45 derajat pada koordinat bola menjadi titik pada koordinat elektangular. Maka, nilai absis X adalah 5 sin 45 cos 30 sama dengan 1,25 akar 6. Nilai ordinat Y adalah 5 sin 45 sin 30 sama dengan 1,25 akar 2. Nilai aplikasi Z adalah 5 cos 45 derajat sama dengan 2,5 akar 2. Sehingga, lokasi titik pada koordinat elektangular adalah 1,25 akar 6,1,25 akar 2,2,5 akar 2. Jangan lewatkan tutorial selanjutnya.